Pemisah adanya libur panjang dan semakin tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api, PT Daob 2 Bandung pun menambah frekuensi perjalanan kereta api jarak jauh. Masih dalam suasana libur panjang yang diikuti cuti bersama, terdapat 14 perjalanan kereta api jarak jauh yang ditambahkan dengan tujuan Jakarta, Pasar Senen, Surabaya, Yogyakarta, Tasik Malaya, Banjar, Blitar, Semarang, dan lain-lain. Berdasarkan data pemesanan tiket, jumlah penumpang libur panjang meningkat 10% jika dibandingkan pada bulan lalu, yakni sebanyak 32.000 penumpang. Di samping pelayanan penambahan keperjalanan kereta api, PT KAI Daob 2 Bandung tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti halnya pelanggan diharuskan dalam kondisi sehat dan menunjukkan surat bebas COVID-19. Bersuhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius dan wajib memakai masker. Guna menjaga jarak selama perjalanan, KAI juga melakukan pembatasan sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang ada. KAI 22 memberangkatkan hingga 14 kereta api jarak jauh setiap harinya. Dan besok 27 Oktober 2020 diprediksi menjadi kucat duduk panjang dengan merangkut sekitar 1.500 penumpang. Walaupun terdapat penambahan volume penumpang, PT KAI tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan, diantaranya seluruh calon pengurian biasa disarankan untuk membawa surat penerangan bebas COVID-19 yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan dalam menerapkan protokol kesehatan, PT KAI secara rutin menyediakan layanan rapi tes di Stasiun Bandung dan Kira Condong. Diharapkan dengan peningkatan pelayanan tersebut, masyarakat semakin nyaman dan aman dalam menggunakan moda transportasi kereta api. Yuwana Kurniawan, Bandung TV